Rekaman video datengodatan se-alakoni kelakuan ta-e-job yata sa-peda motor e-celen Kabupaten Mekasan viral berata e-jejaring media sosial. Video durasi salekor detik saya rekam dari HP Kadinto, detik caca e-kalangan masyarakat bilebi sa-abita Kadinto, Kabupaten Mekasan, lebih identik kalau benseputan gerakan pembangunan masyarakat islami alias bumi gerbang salam. Beratana video datengodatan Kadinto secek mesrana e-adeentaman aspirasi rakyat otabaya dan pendopo agung ronggo Sukowati Mekasan, e-jejaring Kabupaten Mekasan, detik caca e-kalangan masyarakat Mekasan. Masyarakat nyayang-nyaki katedian Kadinto napa boleh kenangan katedian perkara Kadinto tak jauh dari Markas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Mekasan otabah Satpol PP. Saya selaku masyarakat sangat menyayangkan terjadinya video besum yang mana disitu bertempat di depan pendopo Kabupaten Mekasan. Maka saya berharap peran pemerintah Kabupaten disitu harus tegas. Harus tegas dalam artian mengambil langkah-langkah. Yang penting bagaimana pemerintah Kabupaten harus menginstruksikan kepada Sekol PP disitu harus melakukan penjagaan-penjagaan. Intinya misalnya malam disitu harus ada penjagaan sehingga tidak terulang kembali. Biar pemekasan itu sesuai dengan jargon gerbang salamnya. Dalam video Kadinto, kalau lakukan dua datang ngodatin Kadinto, toju atas peda motor, sebeni toju iade sedangkan selakek toju ebudina. Keduanya sama serahan tak jep ngijapi orang selebet iadeen. Tak naik Kadinto, maske video tak detail, deretan durasi video Kadinto rekam tangan ke lakek ageluk sebinik dari arah budi, sampona Kadinto selakek nyom bibir sebinik. Sedangkan akadiyah ekera panponapan media online, Kepala Satuan Polisi Pamung Praja, Kasatpol PP Kabupaten Makasen, Kusairi ngatoraki, bahwa pihak Satpol PP ampun ngoleh laporan tor kereman video Kadinto. Namun Kusairi juga ngatoraki, kemungkinan beda kelalaian anggota nasi korang proaktif dalam ala konipat troli, sehingga naik katetian perilaku mesum iadekan tor bupati Kadinto tor video nafiral.